Intro Halo halayak ramai, kenalin ini adalah Realme 10. HP baru dari Realme yang baru aja rilis ini. Masuk ke quarter ke 4 tahun ini memang bakal banyak HP-HP baru yang bermunculan ya. Saya tuh sebenernya agak kaget ya, karena lifespan HP Realme ini tuh bukan 1 tahun ya, melainkan hanya 6 bulan aja. Karena tepat 6 bulan lalu, Realme 9 baru aja diperkenalkan. Kebayang ga sih, dalam setahun mereka punya 2 produk baru di line-up yang sama. Apa kabar konsumen ini yang tiap 6 bulan di jejelin HP yang baru? Semoga Realme ga cuma hobi bikin HP baru ya, tapi juga hobi buat maintenance pembaruan HP-HP mereka sebelumnya. Saya mau tanya deh, buat kalian yang udah pake Realme, gimana sih update software-nya? Rajin atau kaget pernah? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita jujur aja nih, kita dateng HP-nya entah kemana itu selanjutnya HP itu. Ga dipake. Box penjualan Realme itu seperti kebanyakan HP-HP Realme yang berwarna kuning, dengan tulisan di bagian atasnya, kualitas terdepan. Saya ga tau Realme ini tuh ada hubungannya apa ya sama Yamaha ya, karena seneng banget gitu, mereka ngeklaim kalo mereka tuh ada di depan. Semakin gimana sih kalo Yamaha? Semakin di depan. Bagian belakang box ada beberapa informasi penting, seperti spesifikasi, hingga varian RAM dan kapasitas storage. Yang mana yang saya punya ini RAM 8GB dengan storage 128GB. Di dalam paket penjualan, yang akan kalian dapetkan adalah HP-nya, soft quest bawaan, kertas-kertas manual, SIM card ejector, kabel data, dan kepala charger, dengan output maksimal di 33W. Sekarang kita liat desainnya. Desain HP ini menurut saya cantik. Desainnya mengotak kayak iPhone ya. Bedanya, frame di HP ini masih dari plastik. Dengan back cover yang... Saya bingung nih. Grombolan BBK ini suka banget bikin bingung bagian belakang back cover HP-HP mereka. Terasa seperti plastik padahal kaca, dan terasa seperti kaca padahal plastik. Insting saya mengatakan ini plastik. Karena dinginnya plastik dan kaca di ruangan berasnya beda ya. Yang mana kalo di kaca lebih cenderung mudah menyerap dingin. Bagian belakangnya ini punya finishing kayak glitter-glitter gitu. Cakep sih. Tapi agak kerasa useless karena soft case bawaannya itu... Smoke. Jadi pas dipake jadi ketutupan gitu bagian belakangnya. Tidak bling-bling lagi. Port-port di hape ini cukup lengkap ya. Mulai dari USB Type-C hingga port audio. Di hape ini juga kita akan melihat beberapa ketidaksimetrisan di beberapa bagian. Seperti SIM tray dan port USB Type-C yang terlihat nggak simetris. Layar hape ini oke berukuran 6,4 inch berpanel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. BTW ini adalah versi basic dari Realme 10 ya. Karena ada 3 varian dari Realme 10 yaitu Realme 10, Realme 10 5G, dan Realme 10 Pro Plus. Sekilas layar di hape ini kinclong dan enak dilihat. Layarnya terlihat tajam juga. Pas saya coba lihat konten HDR di Youtube juga kelihatan kinclong banget. Untuk jeroan, dia tuh pake Helio G99, SoC gaming dari Mediatek yang secara performa tuh harusnya udah cukup smooth buat main game. Saya coba main T3 Arena, kerasa asih kok walau settingan grafisnya tuh saya mentokin di rata kanan. Buat lebih detail soal performa ini tuh nanti akan saya bahas di video review ya. Jadi stay tune! Nah ini bukan video review guys. Baru dateng kita buka, kita bikin video. Demi AdSense. Ya saya mau jujur-jujuran aja lah. Kita mau jujur-jujur aja. Emang ada bang ya, jujur? Ada! Siapa bang? Oh iya walaupun layarnya udah pake panel AMOLED, tapi sensor fingerprint di hape ini ada di samping menyatu dengan tombol power. Kayaknya demi menekan harga deh. Karena harusnya mereka tuh bisa naruh fingerprintnya di bawah layar. Walaupun saya nggak ada masalah sih, saya suka fingerprint di samping gini. Baterai di hape ini berukuran 5000 mAh dengan dukungan SuperVOOC Fast Charging 33W. Udah lumayan lah ya, lumayan juga cepet ngisinya. Harusnya sih 33W udah lebih dari cukup, karena feeling saya baterai di hape ini tuh bakalan irit. Hmm, apa lagi ya yang saya bisa kasih tau ke kalian soal hape ini? Oh iya kameranya. Setup kamera di hape ini simple loh. Cuma sebiji di depan dan 2 biji di belakang. Kalo manusia 2 biji di bawah. Hahaha Kamera depannya ini beresolusi 16MP, sedangkan kamera belakangnya beresolusi masing-masing 50MP sebagai kamera utama dan 2MP kamera depth. Sekilas sih foto yang ditangkep hape ini cukup lumayan ya. Detailnya masih bisa ditangkep dengan baik. Plus warnanya tuh terlihat vibrant sekali. Goncrek lah pokoknya, khas hape-hape realme. Selengkapnya soal kamera, akan saya bahas di video review nanti. Kayaknya sementara itu aja yang saya bisa kasih tau ke kalian soal si hape ini. Dimana menurut saya hape ini cukup menjanjikan dengan desain yang sedikit berbeda dari versi sebelumnya. Sekarang tuh... lebih mirip... iPhone. Ya atau ya maksudnya geng sana kan mirip semua gitu. Bentuknya kayak begini dengan bagian belakang yang siling-seling. Oh iya, saya mau tanya deh. Apa yang pengen kalian tahu di video review soal hape ini? Tulisnya di kolom komentar ya. Klik tombol like kalo sobat suka sama video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye!